Aja masa, bawa masa. Viral di media sosial dinarasikan bahwa seorang anak angkat tega mengusir ibunya dari rumah mereka. Dalam unggahan video Banyuwasin terkini di Instagram, pada Selasa, 7 November 2023, tampak sedang berlangsung proses mediasi antara anak dan ibu angkat terkait masalah kepemilikan rumah. Proses mediasi yang dilakukan di teras rumah tersebut tampak dihadiri oleh pejabat setempat, pihak berwajib, dan warga sekitar. Dalam video tersebut, proses mediasi tampak diwarnai ketegangan dan tidak ditemukan titik terang. Dalam video berdurasi 2 menit tersebut, Siti Marbiah, nenek berusia 76 tahun, yang merupakan ibu angkat dari air tampak sangat marah dan kecewa atas kejadian tersebut. Sementara itu, sejumlah orang tampak mencoba untuk menenangkan Siti Marbiah yang terbawa emosi. Beberapa orang dalam video tersebut turut mengungkapkan kekecewaan mereka atas sikap Aie yang berusaha menguasai rumah Siti. Dari undahan tersebut, diketahui bahwa awalnya Siti Marbiah menghibahkan rumah tersebut kepada Aie untuk dirawat. Selain itu, Siti juga meminta Aie untuk merawatnya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sebagai mana peribahasa, air susu dibalas air tuba, kebaikan Siti Marbiah ternyata berbuah buruk. Aie justru menggembok rumah beserta pagarnya. Selain itu, menurut pengakuan Siti, Aie enggan merawat dirinya. Aie malah memperlakukan Siti layaknya pembantu. Sejak diusir dari rumahnya sendiri, Siti Marbiah hidup menumpang di rumah kerabatnya. Dengan bantuan kuasa hukumnya, ia berencana untuk membatalkan surat hibah dan sertifikat rumah yang telah ia hibahkan kepada Aie. Menanggapi langkah yang Siti tempuh, Aie menolak untuk mengembalikan sertifikat rumah tersebut karena merasa sudah menjadi hak miliknya.